If the people are voting, or the people are being involved... Jam pelajaran terakhir di SMA Eastern High School. Seperti remaja lainnya, siswa kelas 3 ini punya segudang kegiatan X School. Tapi berbeda dengan teman-temannya, Rico memilih menjadi tutor menulis dan membaca untuk siswa kelas 2 dan 3 SD. Dan ia mendapat bayaran. Rico termasuk 60in siswa SMA yang berpartisipasi dalam program yang dikelola Reach Incorporated, sebuah LSM yang bertujuan membangun keterampilan membaca sekaligus mencetak calon pemimpin. Uniknya, remaja yang dipilih menjadi tutor biasanya justru bermasalah di sekolah. Sejak dimulai tahun 2010, program ini telah melibatkan lebih dari 500 siswa SD dan SMA. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. Kini bukan hanya nilainya yang membaik, tapi juga rasa percaya diri. Riko sekarang tahu caranya membuat muridnya tertarik belajar. Dan manfaatnya juga dirasakan oleh para guru. They get to see what it is to be with high school students and how the high school students interact with them. When the students give it to them, it's a little different because it's fun. The students are not as direct, you know, with them as if like they're classroom teacher. So they get to see, do the same standards but in a different way. Which one you try, fine? Selama 4 tahun menjadi tutor, Riko mendapat 2 kali kenaikan upah. 85% siswa kelas 9 sekolah negeri di ibu kota tidak memenuhi batas standar membaca. Sehingga program seperti ini diharapkan bisa menjadi solusi. dari Washington DC, Tim VOA.